Intro Penetapan dan pemetaan batas desa sudah menjadi gada terdepan yang harus diselesaikan oleh masing-masing desa yang belum menyelesaikan konflik batas desanya Hal ini sudah tertuang dalam Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa dengan tujuan untuk menciptakan tetip administrasi pemerintahan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yudiris Penetapan dan pemetaan batas desa tahun 2018 di Kabupaten Buku Raya Kami lebih memprodekaskan desa-desa yang dianggap mempunyai persoalan sengketa batas yang sudah mengarah ke pidana dan perdata Jadi ada beberapa desa Akibat daripada sengketa batas wilayah itu sudah mengarah ke pidana dan perdata yang mana terjadi kembang tindik keperdataan masing-masing dianggap desa-desa tersebut kami sudah coba mempunyai persoalan sengketa batas terutama di Kecamatan Tugu Terus di Kecamatan Sungai Raya Kecamatan Sungai Kakap itu ada satu desa yaitu punggung kecil dan Kecamatan Sungai Abawang Tiga Kecamatan ini menjadi skala prioritas untuk segmen batas desa yang terindikasi sudah memasuki ranah pidana dan perdata berkaitannya dengan laporan masyarakat setempat terhadap produk hukum yang sudah diterbitkan Selain itu, Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja atau proyek baru bagi pemerintah yaitu dengan dibentuknya tim penetapan dan penegasan batas desa mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, sampai dengan pemerintah kabupaten kota Harapan kami kalau untuk masyarakat dan pemerintah desa kabupaten kuburaya yang sedang mengalami sempetan wilayah sebaiknya bersikap kooperatif saja artinya ketentuan-ketentuan di dalam penyelesaian batas wilayah sesuai dengan Permendagri nomor 45 tahun 2016 itu harus dipenuhi apapun yang diminta oleh PMD sekaitannya dengan fakta-fakta hukum terhadap penyelesaian batas wilayah harus sudah disampaikan yang berikutnya tingkat desa juga sudah harus membentuk tim batas desa tingkat desa tugasnya yang mana mengumpulkan fakta-fakta hukum secara kooperatif yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui dunia sosok MD dari kabupaten kuburaya dikian dini mutiara indorivi melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih